Intro Menteri Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau progres pembangunan tol Yogyakarta-Bawen pada hari Minggu tol ini merupakan salah satu proyek strategis nasional atau PSN pembangunan tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 76,30 km terdiri dari 6 seksi yaitu seksi 1 Seleman-Banyorejo 8,25 km dengan progres lahan 81% dan konstruksi 72% ruas Seleman-Banyorejo telah dimulai pembangunannya pada awal 2022 dan ditargetkan selesai pada kuartal 1 tahun 2025 Basuki juga meminta kepada kontraktor dan konsultan pengawas untuk lebih semangat dan menyelesaikan pekerjaan pembebasan lahan tol Yogyakarta-Bawen Lebih semangat, saya percaya PT Adikaria dan PT Jasa Marga pasti bisa kata Basuki dalam keterangan tertulis Senin tanggal 22 Januari 2024 Selain itu, Basuki juga berpesan kepada Badan Usaha Jalan Tol PUJT untuk bisa merumuskan strategi percepatan sehingga penyelesaian tol Yogyakarta-Bawen khususnya seksi 1 Seleman-Banyorejo bisa tuntas konstruksinya tepat pada waktunya Saya minta tahun ini progres fisiknya 85% awal tahun 2025 ruas Banyorejo sudah selesai tegas Basuki Selanjutnya, ada seksi 2 Banyorejo-Brobudur sepanjang 15,26 km dengan progres lahan sudah 84,44% seksi 3 Brobudur-Magelang sepanjang 8,8 km dengan progres lahan 27,84% seksi 4 Magelang-Temanggung 16,26 km dengan progres lahan 1,3% dan seksi 5 Temanggung-Ambrawa 22,56 km dengan pengerjaan lahan 0,9% sedangkan untuk sesi 6 Amra Wajah Shen Bawen terkoneksi tol Semarang-Solo 5,21 km dengan pengerjaan lahan 65,79% dan konstruksi 4,41% lalu ada seksi 2 Banyorejo-Brobudur menuju kawasan strategis periwisata nasional KSPN Brobudur sendiri akan segera dimulai lelang konstruksinya dan diperkirakan akan mulai konstruksi pertengahan April 2024 Secara keseluruhan, tol Jogja Bawen ini melintasi 2 provinsi yaitu Jawa Tengah 66,32 km dan daerah istimewa Yogyakarta 8,80 km Pembangunan tol ini dilaksanakan oleh PT Jasa Marka Jogja Bawen, JJB, selaku BUJT Tol Jogja Bawen ini diharapkan dapat memperkuat posisi Yogyakarta dalam industri khususnya pariwisata yang akan semakin tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga akan meningkatkan peran Yogyakarta sebagai daerah untuk perkembangan ekonomi di Pulau Jawa bagian selatan Semoga kedepannya dengan adanya tol ini bisa meningkatkan perekonomian di bidang UMKM dan juga pariwisata di daerah Yogyakarta maupun di daerah Bawen Terima kasih telah menonton!